selamat menikmati saya bisa mengecek keadaan login saya dan disini saya memberikan eho dollar session dan disini nama lalu saya memberikan eho lagi ini hanya untuk mengecek keadaan login dan br lalu eho dollar session pas dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan lock out oke saya memberikan error reporting 0 dan saya simpan lagi lalu saya cek oke disini kurang saya simpan lagi dan reload di login di login setiap kali kita membuat session kita harus mengaktifkan ini session start oke dan saya simpan dan di logout juga harus ada juga harus ada start semacam itu dan jika sekarang saya simpan lalu saya di logout reload maka tidak ada apa-apa karena saya belum login saya kembali ke login dan jika saya login dengan menggunakan beberapa info yang sudah ada di database selamat datang abem dan sekarang saya pergi ke logout maka saya sudah mempunyai info ini dengan info ini saya tidak bisa mendeteksi seorang sudah login atau belum dan disini saya mau memberikan di logout saya memberikan if semacam ini dan kode done dua kali jika session nama dan disini saya memberikan dollar empty jika session nama ada dan dollar empty juga passwordnya juga ketemu dan di else saya eho anda belum log in saya memberikan informasi seperti ini dan disini saya mau memberikan perintah session destroy destroy semacam itu dan jika saya memberi perintah ini saya memberikan eho eho oke saya memberikan eho semacam itu dan jika saya simpan lalu saya enter disini oke disini kurang satu tanda kurung dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi kesini dan enter maka otomatis jika seseorang sudah login maka dia akan log out saat berada disini dan jika saya kembali dan dilogin dan sekarang saya ke log code lagi maka disini ada keterangan anda belum login dan saya kembali ke login dan disini saya login 12345 dan selamat datang abem dan mungkin di login saya memberikan oke disini saya memberikan kode semacam ini hair sama dengan dan disini log out dot php lalu semacam semacam ini dan saya simpan lalu di log out juga saya memberikan ini log in log in log in dot php saya simpan Dan sekarang saya cek Jika saya enter Oke, di logot Oke, anda baru saja logot Dan saya kembali ke login Dan saya masukkan nama Oke, di sini sudah ada logot Di login saya mau ubah sedikit Oke, di sini saya mau memberikan deteksi Dan saya memberikan dollar Session Oke, S nya kurang 1 Dan di sini nama Dan not Empty Oke, tanda kurung Dan di sini tanda kurung Lalu done Not empty lagi Dan di sini Dollar Session Dan di sini pass Oke, di sini dollar Dan jika di sini Oke, di sini empty Di sini empty Jika Tidak ditemukan Jika tidak ditemukan session nama dan password Dan di sini saya memberikan eho Lalu saya memberikan tanda kutip 1 Titik koma Karena saya mau meletakkan ini Di sini Di sini Dan sekarang jika saya simpan Dan Di login Saya hapus Maka saya sudah tidak mempunyai form Dan Di sini Di sini Saya memberikan else Di else Di else Di else Saya memberikan Ini Saya copy Dan Base di sini Dan jika saya simpan sekarang Lalu saya enter di sini Maka Jika seseorang sudah login Maka dia akan Di sini Di sini saya ganti Dengan Session Nama Dan jika saya simpan Saya enter di sini Maka Akan ada nama Di Sini Dan Jika saya klik Logout Maka otomatis Saya langsung Logout Oke, sekian tutorial tentang login dan login Dan kita lanjutkan ke relation data Di tabel Database Sekian tutorial Dan kita berjumpa lagi di tutorial selanjutnya Salam Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya